Lembah Nirmala Jilid 49. HMMM kembali Kim Tisya berkata sambil mendengus, kau telah mendapat budi dan pendidikan dari pihak istana pembesar Kang Lam, kau pun diberi kedudukan yang terhormat, besar sekali budi kebaikan yang ia berikan kepadamu, tapi nyatanya kau justru membalas air susu dengan air tuba, engkau manusia keparat yang tak mengenal budi mimpi pun si pedang kayu tak mengira kalau Kim Tisya akan membongkar rahasia Kemunafikannya di hadapan orang banyak kontan saja ia menjadi tak senang hati, katanya cepat, ayuh katakan, kesalahan apalagi yang telah ku perbuat dalam anggapannya Kim Tisya tak pandai berbicara, sekalipun hendak memaki orang lain pun tak akan mampu banyak bicara, maka dia berusaha menahan diri sebisa mungkin Agar hal tersebut justru membangkitkan amarah si pedang emas sekalian hingga mereka menyerang si pedang emas sekalian hingga mereka menyerang seker bersama-sama dan menghabisinya wa Kim Tisya Terdengar Kim Tisya membentak lagi, apa dosa dan kesalahan Nona Lin Lin terhadap dirimu? Mengapa kau mengancam jiwanya dengan ujung pedang di saat dia berada dalam keadaan tak sadar? HMM, bukankah tindakan seperti ini membuktikan pula kemunafikan dan kelicikanmu dari malunya si pedang kayu menjadi naik darah ia segera mengancam? Hei bocah keparat, bila kau berani banyak cincong lagi, jangan salahkan bila ku bacok Lin Lin sampai mampus sambil berkata, dia segera mengayunkan pedangnya dan siap melancarkan sebuah bacokan yang mematikan Kim Tisya menjadi sangat kelilisah, buru-buru serunya, eh, 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 tunggu dulu si burung hang lempeng yang mengikuti adegan tersebut, tiba-tiba saja merasakan hatinya kecut, serunya cepat, kenapa? Kau merasa sakit hati bukan Kim Tisya aku sih tidak merasa sedih hati sahut seng pemuda cepat Padahal sewaktu melihat pedang si pedang kayu hendak membacok tubuh Lin Lin tadi, ia sudah ketakutan setengah mati hingga mandi keringat dingin Sambil tertawa licik si pedang kayu berkata, HMM, aku tahu meskipun di luar kau mengatakan tak sakit hati, padahal tubuh sudah gemetar keras Mengapa engkau harus gemetar keras teriak Kim Tisya sambil menahan geramnya? Sebab kau amat mencintai Lin Lin kata si burung hang lempeng dengan suara lantang Sebab kau merasa tak tegak melihat ia mati di ujung pedangmu Maka setelah melihat jiwanya terancam bahaya, kau segera berteriak-teriak seperti orang kerasukan setan Waktu itu, Kim Tisya benar-benar merasa amat gelisah, sebagai orang yang polos dan jujur, beleh dibilang ia tak berhasil menemukan sesuatu carapun untuk mengatasi keadaan Ia cukup tahu, manusia sebangsa pedang kayu merupakan manusia yang keji dan berhati buas Apa yang telah diucapkan sanggup pula dilaksanakan itu berarti jika ia bersikap kurang hati-hati atau terpengaruh oleh emosi, maka akibatnya akan susah dihayangkan dengan kata-kata Maka untuk berapa saat lamanya ia cuma berdiri tertegung dengan perasaan cemas, peluh sebesar kacang kedele bercucuran membasai seluruh wajahnya Wajah si pedang kayu kelihatan seram dan mengerikan hati, sambil menatap ke arah pedang emas ia bertanya Toa Suheng, menurut pandanganmu perlukah bagi kita untuk menghabisinya walin-lin si budak ingusan ini Pedang emas berdiri tegak di tempat semula sambil memandang ke langit, wajahnya nampak amat serius Sementara itu si burung hang lempeng telah melihat sesuatu yang tak beres Ia segera berkata, jangan kau naik dirinya Saat ini pedang emas sedang memutar otak memikirkan suatu masalah penting yang amat besar baik Kalau begitu biarku bacok mampus dulu lin-lin kata si pedang kayu Kemudian Kim Tisya makin gelisah, buru-buru teriaknya keras Eh, 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 tunggu dulu ha-ah, 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 ah Sungguh tak ku sangka ternyata Kim Tisya adalah seorang lelaki romantis yang banyak menebarkan benih cinta jengek si burung hang lempeng sinis Kim Tisya tak ambil peduli terhadap sindiran tersebut, buru-buru katanya lagi Pedang kayu, apakah kau benar-benar tak ingin bertahan lebih lanjut di gedung pemerintahan kang lam itu urusan pribadiku Lebih baik tak usah kau campuri Kim Tisya tak usah berkeras kepala selasih burung hang lempeng lagi Aku dapat melihat, bila lin-lin sampai mati, sudah pasti kau akan bersedih hati, malah bisa jadi akan mengakhiri hidupmu sendiri Kim Tisya yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa terbahak-bahak Hei setan cilik, apa yang kau tertawakan si pedang kayu segera menegur keras Aku sedang menertawakan ketololangmu, lebih baik janganlah melakukan perbuatan yang bakal merugikan diri sendiri ngaco belo Ketahuilah pedang kayu, andai kata kau sampai membinasakan lin-lin, maka jangan harap kau bisa tancapkan kaki terus dalam gedung istana pemerintahan kang lam ini Tapi aku rasa, seandainya kau bersedia menyerahkan pedang lengwat kiam kepada kami, bisa jadi dia tak akan membunuh lin-lin seru burung hang lempeng Oh, rupanya kalian mengincar pedang mestika lengwat kiam ku tepat sekali Di dugaanmu itu, pedang tersebut berada di tanganku sekarang, bila menghendakinya, silahkan mencoba merampasnya dari tanganku, HMMM, sekarang juga kami akan merampasnya dari tanganmu Kata si pedang kayu hambar Berbicara sampai di situ, dia melirik sekejap ke arah si pedang emas Waktu itu si pedang emas masih berdiri tak bergerak, keadaannya tidak berbeda seperti pendek tatua yang sedang duduk bersemedi, suasana terasa sangat hening Dalam keadaan seperti ini, si pedang emas seolah-olah menganggap orang yang hadir dalam arna sekarang bagaikan rumputan atau batang kayu Sebaliknya para jago yang hadir di arna pun seakan-akan telah melupakan kehadiran si pedang emas di situ Dengan suara lantang Kim Tisya berseru lagi, bila ingin merebut pedang lengwat kiam dari tanganku, mengapa tidak kalian pergunakan keruk yang jujur dan terbuka Kami toh memintanya secara belak-belakan, apakah tindakan seperti ini kurang jelas dan terbuka HMMM, menyandera orang pun keruk yang jujur tentu saja Menyandera orang merupakan salah satu tindakan yang jujur dan terbuka, kalau begitu tak ada perbuatan yang rendah dan memalukan lagi di kolong langit ini Teriak Kim Tisya jengkel Mencuri baru perbuatan yang memalukan, mencinta di mana-mana atau menipu orang lain juga merupakan perbuatan yang memalukan Oh, rupanya itulah prinsipmu ya, terutama sekali manusia semacam kau, tak setia dalam bercinta dan menipu orang di mana-mana Perbuatan semacam inilah baru merupakan yang memalukan pada dasarnya Kim Tisya memang tidak pandai berbicara, setelah menghadapi pemutar balikan fakta oleh Lempeng Ia menjadi sangat pusing tujuh keliling dan tak tahu bagaimana mesti berbuat Sementara itu si pedang kayu telah mendesak lebih jauh Hei orang si Kim, lebih baikkah sedikit tahu diri dalam cemas dan bingungnya Mendadak Kim Tisya teringat kembali dengan sikap yang diambilnya sewaktu menghadapi Dewi Nirmala Tempong hari, maka sambil berlagak acuh tak acuh ia segera berkata HMM, aku rasa sekalipun pedang lengwat kiam tidak ku berikan kepada kalian pun tak akan berpengaruh apa-apa denganku Sedang di hati kecilnya ia berpikir, bagaimanapun juga meski pedang ini ku serahkan kepada mereka Tapi karena lentera hijau berada di tangan si pedang emas, tak mungkin aku bisa menolong Lin-Lin Alangkah baiknya jika ku tunjukkan sikap acuh tak acuh saja Tentu mereka tak akan mengancam diriku lagi dan untuk berapa saat pun mereka tak bakal mencelakai Lin-Lin Berpikir demikian, Kim Tisya pun mengambil keputusan untuk menyerempet bahaya pedang kayu Menjadi bertambah sewot lagi melihat sikap lawannya yang acuh tak acuh Segera ancamnya, peduli amat kau mengacuhkan atau tidak Atau ku bacok dulu Lin-Lin sampai mampu sembari berkata dia segera menggetarkan pedangnya Dan siap membabat leher Lin-Lin Kim Tisya merasa tak mungkin untuk menolong kekasihnya Cepat-cepat ia melengus ke arah lain sambil berteriak Kalau ingin membacok silahkan saja membacok toh mati hidup Lin-Lin tak ada sangkut pautnya denganku Oh 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 oh, jadinya wal Lin-Lin tak senilai sedilah pedang mestika lengwat kiam desak si burung hang lempeng Kim Tisya amat terdesak tubuhnya sampai menggigil menahan diri Namun ia mencoba menggigit bibir seraya berkata Biarpun arah seratus orang perempuan semacam Lin-Lin pun tak akan bisa menandingi nilai pedang lengwat kiamku ini Mendengar perkataan ini, si burung hang lempeng segera berkerut kening sambil melototkan matanya Bulat-bulat Pada saat itulah, kembali si pedang kayu membentak keras, bocah keparat Bila kau memang bernyali coba berpaling dan menengoklah sendiri Kim Tisya memang sudah tak tahan untuk berpaling Maka sahutnya segera, berpaling yaa berpaling Memangnya aku takut tapi apa yang kemudian terlihat seketika membuat paras mukanya berubah menjadi pucat Pia seperti mayat Ternyata di ujung pedang si pedang kayu itu sudah ternoda oleh percikan darah segar Sementara lahir Lin-Lin sudah terluka, darah segar masih bercucuran keluar dengan derasnya dari mulut luka tersebut Keadaannya kelihatan mengerikan hati Nah bocah keparat, sudah terlihat jelas jengek si pedang kayu dengan suara bangga Paras muka Kim Tisya seketika itu berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat Untung saja sinar rembulan agak redup sehingga perubahan wajahnya tidak terlihat lawan Tentu saja sudah kulihat dengan jelas sahutnya sambil berusaha menahan diri Kini aku telah merobek tenggorokan Lin-Lin sedalam setengah inci Bagus, bagus sekali, setengah inci memang merupakan ukuran yang paling ideal sahut Kim Tisya Sambil memaksakan tertawa dengan serius pedang kayu segera berseru Aku sengaja berbuat demikian dengan maksud memberi jalan mundur untukmu Tapi bila kau tetap tak mau sadar dan berkeras kepala terus HMMM, si burung hang lempeng menyambung pula YAA, kecuali kau memang menghendaki kematian Lin-Lin Kalau tidak lebih baik serahkan pedang lengwat Kim tersebut kepada kami Tidak, aku tak akan menyerahkan pedang ini kepada kalian Jangan mimpi di siang hari bolong Sebenarnya apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Sederhana sekali, pedang lengwat Kim merupakan benda mestika dari dunia persilatan Sedangkan Lin-Lin tak lebih hanya seorang wanita, seorang wanita Apa maksudmu di dunia ini terdapat banyak sekali kaum wanita Kurang ajar umpat si pedang kayu dengan gemas Bila kau berani bicara sembarangan lagi Jangan salahkan kalau sekali ayunan pedang ku bacok mampus perempuan ini Huuuh, paling banter juga mati Apalagi yang mati toh bukan aku tapi Lin-Lin Kenapa aku mesti takut kau? Kau benar-benar manusia yang tak berperasaan di dunia ini Dengan agak terkejut si burung hang lempeng berseru Kim Tisya segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Menggunakan kesempatan itu kembali dia berpaling ke arah lain Ia khawatir si pedang kayu menunjukkan kembali sikap garang dan buasnya Sehingga membuat ia merasa amat bersedih hati Sebaliknya si pedang kayu menjadi mendongkol setengah mati Teriaknya agak sewot Baik, kalau toh kau tidak acuh Kenapa aku mesti segan-segan untuk membacok mati perempuan ini Seraya berkata Pedangnya kembali diayunkan ke bawah membabat tubuh Lin-Lin Di saat yang amat kritis inilah Mendadak terdengar seseorang mementak keras Ampuni selembar jiwanya ketika semua orang berpaling Tampaklah kek jin telah munculkan diri di situ dengan langkah tergesa-gesa Hei, melihat seluruh badanmu basah kuyuk dengan keringat Apa sih yang membuat hatimu risau Pedang kayu segera menegur Apakah kau, kau sudah gila tegur kek jin keras-keras Perlu diketahui kek jin masih termasuk anak buah si pedang kayu Di hari-hari biasa ia selalu bersikap menghormati Serta mengiakan semua perkataannya Tak disangka sikapnya hari ini berubah sama sekali Bahkan sempat mengumpat si pedang kayu sebagai gila Bisa dibayangkan betapa gusarnya si pedang kayu mendengar makian tersebut Segera bentaknya, apakah kau bilang mengapa kau hendak mencelakai jiwa lin-lin tegur kek jin lagi dengan wajah bersungguh-sungguh Sementara itu Kim Tisya telah berpaling Cepat-cepat dia menyambung Sungguh kebetulan kedatanganmu Hampir saja nyawa lin-lin terbang meninggalkan raganya Mati hidupnya sekarang tergantung pada keputusan si pedang kayu Tidak bagaimanapun juga lin-lin tak boleh dicelakai jiwanya tukas kek jin lagi Seraya berkata, ia segera berjalan menghampiri si pedang kayu Dari mana kau tahu kalau aku hendak mencelakai jiwa lin-lin seru pedang kayu Kemudian aku toh bertindak begini sebagai suatu tipu Mus lihat saja cepat-cepat kek jin merebut tubuh lin-lin dari bopongan si pedang kayu Setelah itu baru katanya Bagaimanapun juga jiwa lin-lin tak boleh dianggap sebagai barang permainan dari sakunya Dia segera mengeluarkan obat luka serta membubungi mulut luka lin-lin dengan obat Melihat itu, dengan gemas si pedang kayu segera berseru Kek jin, kau boleh dibilang merupakan manusia paling tolol di kolong langit dewasa ini Sedangkan Kim Tisya tertawa terbahak-bahak seraya berseru Haaah, 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 haaah Sedari tadi aku sudah menduga perbuatanku ini hanya berupa tipu muslihat belaka Siapa yang mengusulkan tipu muslihat ini? Kek jin segera menegur Aku si burung hang lempeng menjawab lantang Kepada si pedang kayu kembali kek jin menegur Anda kata benar-benar sampai terjadi sesuatu Bagaimana kau akan memberikan pertanggungan jawabnya? Apakah perbuatan seperti ini bukan merupakan suatu perbuatan tolol? Sudahlah, tak usah dibicarakan lagi tukas pedang kayu sengit Jadi kau menganggap dirimu sebagai manusia paling pintar di kolong langit Tapi aku toh tidak salah bertindak kek jin membantah HMMM, tahukah kau bahwa perbuatanmu itu telah menggagalkan sebuah rencana besar kita Dengan suara dingin si burung hang lempeng menyambung pula Walaupun kita gagal dalam rencana ini Tapi aku berhasil mendapatkan suatu hasil yang diluar dugaan Apa yang telah kau peroleh? Tanya si pedang kayu keheranan Sekarang aku telah mengenali perasaan hati seseorang secara jelas dan nyata Perasaan siapa? Tanya kek jin pula Orang itu berhati keji dan buas bagaikan bisa Kebuasannya boleh dibilang tiada ternyata di dunia ini Pada saat itulah mendadak terdengar si pedang emas berseru sambil tertawa keras Haaa, haaa, bagus sekali, bagus sekali Tak kusangkah rupanya begitu-begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Semua yang hadir segera dibikin tertegun dan berdiri melongo Sebaliknya paras muka si burung hang lempeng berubah menjadi pucat kemerah-merahan Eee, apa yang kau gelikan dengan rasa heran? Kim Tisya segera menegur Si pedang emas tidak menjawab Kembali wajahnya berubah menjadi amat serius dan berat sekali Haaa, dasar sinting umpat Kim Tisya kemudian sambil meludah ke tanah Si burung hang lempeng segera mengangkat kepalanya lagi dan ia menegur dengan marah Dasar orang kasar, kenapa sih tanpa sebabmu sababkah selalu mencaci maki orang dengan senaknya saja Kim Tisya jadi tertegun? Aku kan tidak memakimu, aneh betul kenapa sih kau selalu mencari gara-gara denganku Haaa, 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 haaa Aku merasa tidak leluasa meyakinkan segala tingkah lakumu jengek si burung hang sambil tertawa dingin Boleh dibilang Kim Tisya dibuat tak habis mengerti oleh sikap maupun tingkah laku gadis berwajah cantik tapi bermulut tajam ini Dia tak tahu mengapa gadis tersebut selalu mengusiknya Setelah termenung sejenak akhirnya dia pun berkata Aku adalah seorang lelaki yang terbuka dan jujur Aku tak ambil peduli kau merasa leluasa atau tidak menyaksikan tingkah polaku HMM, tentu saja kau tak acuh sampai mati hidup teman wanita sendiri yang paling akrab dan intim pun tak ambil peduli Apakah perbuatan semacam ini bukan merupakan perbuatan orang kejam yang tidak berperasaan Itu merupakan urusan pribadiku sendiri kenapa kau mesti turut campur seru Kim Tisya jengkel Burung hang lempeng membenahi rambutnya yang kusut, kemudian menjawab Tentu saja aku tak akan turut campur, tapi aku sudah menaruh perasaan seram dan bergidik terhadapmu tak menjadi soal Karena selamanya aku Kim Tisya tak pernah melupakan sahabat Sejak aku terjun ke dunia persilatan sampai sekarang Kejadian semacam ini belum pernah kualami HMM, benarkah itu jadi kau masih ingat dengan orang yang pernah menempuh perjalanan bersamamu tempoh hari? HMM, aku rasakah sudah lama melupakan dirinya untuk berapa saat Kim Tisya tak bisa mengingat kembali siapa yang dimaksudkan Karena itu segera tanyanya, siapa yang kau maksudkan tentu saja kau tak akan teringat kembali Bukankah di hati kecilmu sekarang hanya ada bayangan Nona Lin Lin seorang omong kosong Aku tak pernah berbuat salah kapda siapa saja Kim Tisya mulai berkerut kening Dalam pada itu, secara tiba-tiba si pedang emas tertawa tergelak lagi Sambil melompat ke girangan teriaknya nyaring Bagus sekali, bagus sekali, akhirnya kau berhasil juga memahami hal tersebut Toa Suheng, apa yang berhasil kau pahami tegur si pedang kayu keheranan? Pedang kayu, masih ingatkah kau di saat kita masih bersama-sama belajar silat dulu? Setiap pagi, Suhu pasti melatih diri di bukit belakang Ia selalu melarang kita semua untuk melihatnya yaa benar Waktu itu kita selalu menaati perintah Suhu dan tidur di atas pembaringan Tapi aku tak pernah berbuat begitu Sering kali aku mencuri lihat di belakang Sehingga semua ilmu silat yang dilatih Suhu secara diam-diam Ku latih pula seorang diri siapa tahu akibat perkuatanku itu Darah segarku susah beredar dengan lancar hingga nyaris mengalami jalan api menuju neraka Ilmu silat apaan itu? Apakah ilmu sakti Taigoan Sinkang betul? Memang ilmu Taigoan Sinkang si pedang emas Kohangli yang menyahut sambil tertawa hambar Kau tidak mendapat petunjuk dari Suhu Tentu saja setiap saat bisa mengalami keadaan jalan api yang menuju ke neraka timbrung Kim Tisya Dengan suara yakinlah cukup menyadari akan kehebatan ilmu Taigoan Sinkang Barang siapa melatih ilmu tersebut kurang berhati-hati Niscaya akan mengalami marah bahaya yang membahayakan jiwanya Malahan dia sendiri pun nyaris mengalami jalan sesat apabila tidak segera mendapat tuntunan dari gurunya Sementara itu si pedang emas telah berkata lebih jauh Tapi semenjak aku mendapatkan pergobatan lewat lenterah hijau Semua pikiranku yang tersumbat telah terbuka sama sekali Semua kesulitan yang semula mencekam ku kini sudah tertembus semuanya Kalau begitu kau pun telah berhasil mempelajari ilmu Taigoan Sinkang Tanya Kim Tisya tertegun Si pedang emas segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 dengarkan baik-baik bocah keparat Sejak kini ilmu Taigoan Sinkang bukan hanya milikmu seorang Rupanya selama ia berdiri termenung di sisi arna tadi Pemuda tersebut sedang menggunakan semua kecerdikannya Untuk menyaring kembali semua inti sari kepandayan Taigoan yang dilingatnya Dan ternyata ia berhasil memahami semua rahasia kepandayan tersebut Bisa dibandingkan betapa gembiranya dia sekarang Menggunakan kesempatan itulah si burung hang lem pengsegera menyela Sungguh mengherankan Rupanya kedatangan kita semua ke tempat ini Seperti hanya bertujuan untuk cekcok mulut saja Lantas bagaimana menurut pendapatmu tanya si pedang emas Bila aku merasa yakin kalau ilmu silat yang kumiliki jauh mengunggul ilawan Sedari tadi aku telah turun tangan untuk merampas benda yang kuharapkan Ya betul to'a suheng sambung si pedang kayu cepat Ia sedang memperingatkan kepadamu agar tidak melepaskan bocah keparat Sikim tersebut dengan begitu saja Sudah, jangan ribut dulu tukas si pedang emas cepat Aku cukup memahami persoalan ini Aku akan segera memaksanya untuk menyerahkan pedang lengguat kiam tersebut kepadaku Sambil berkata ia segera berjalan mendekati Kim Tisya Kini ia merasa yakin dengan kemampuan yang dimilikinya Sehingga terhadap kemampuan Kim Tisya Ia tidak memandang sebelah nece lagi Tunggu dulu bentak Kim Tisya tiba-tiba Mau apalagi kamu tegur pedang emas agak melengat Barusan kau mengakui telah berhasil menguasai ilmu Taigoan Sintang Padahal kepandayan itu memiliki daya kemampuan yang luar biasa Nampaknya kau seperti yakin bisa menangkan aku secara mudah Tentu saja sahut si pedang emas bangga Oleh sebab itulah tak ada salahnya Bila kita berdua dengan mengandalkan ilmu Taigoan Sintang itu memang Tersebut paling baik seandainya aku yang kalah Aku bersedia menyerahkan pedang lengwat kiam itu kepadaku Haaah, 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 haaah Bukan kau yang berhak menentukan hal tersebut Sebab bagaimanapun jua Pedang tersebut harus kau serahkan kepadaku Ucap si pedang emas Kohangli yang sambil tertawa terbahak-bahak Bagaimana kalau kau yang kalah tanya Kim Tisya lagi Aku tak mungkin kalah si pedang emas menegaskan dengan nada yang meyakinkan Aku rasa penemuan yang berhasil kau peroleh tanpa sengaja Tentu tak akan terhindar dari segala kebocoran dan kesilapan Terus terang saja aku bilang Di antara kita berdua Masing-masing memegang separuh kemungkinan untuk meraih kemenangan itu Toh menurut jalan pemikiranmu sendiri Aku tak peduli bagaimana jalan pemikiranmu Tapi kau harus menyebutkan dulu bagaimana tindakanmu Seandainya kau yang menderita kalah Si pedang emas tidak menjawab pertanyaan itu Dia malah mendongakan kepalanya dan tertawa keras Kembali Kim Tisya mendesak Bila kau yang menderita kekalahan Maka kau harus memenuhi sebuah syaratku Apa syaratmu? Tanya si pedang emas sinis Serahkan lentera hijau kepadaku dan izinkan aku membawa pergi Nona Lin Lin dan mengobati lukanya HMM Nampaknya kau sedang bermimpi di siang hari Bolong berhasil atau tidak itu urusanku sendiri Tiba-tiba si burung hang lempeng menimrung Seringkali di dalam suatu pertarungan antara jago-jago lihai Menang kalah hanya selisih sekali Apakah kau berani mengaku kalah Bila benar-benar menderita kekalahan Nanti Kim Tisya tertawa nyaring HMM Itu mah soal gampang Pokoknya aku tak berakal menyangkal Bila terbukti aku memang kalah YAA Kalau ngomong sih gampang sekali Tapi kalau sudah sampai waktunya Aku takut kau bisa mengingkari janji Begini saja Kalau begitu Biar kau yang menjadi jurinya Apa kau bilang seru lempeng tercengang Biar kau yang menjadi wasitnya Serta menentukan siapa menang Dan siapa kalah dalam pertarungan Melawan si pedang emas nanti Kau benar-benar percaya Kepada ku tanya si burung hang Sambil tertawa-tawa Belum sempat Kim Tisya memberikan jawabannya Dengan tak sabar si pedang E-an Setelah menukas Nona lem Kau tak usah menampik lagi Dengan langkah pelan Si burung hang lempeng Segera tampilkan diri ke depan Diikuti kelima naga di belakangnya Si pedang emas segera berkata lagi Setelah menjadi wasit Ku harap Nona lem jangan berat sebelah Di dalam keputusanmu nanti Berilah keputusan yang jujur dan adil Sementara berbicara Ia mengerdipkan matanya kepada Nona itu Padahal si burung hang Sudah mempunyai perhitungan sendiri Di dalam hati kecilnya Ia pun segera berkata Kalau dilihat dari sebutannya Ilmu Tai Goan Sintang Aku pikir pertarungan ini Tentu dilangsungkan dengan saling beradu tangan kosong Nah sekarang ku harap Kedua belah pihak sama-sama Menjulurkan lengannya bersiap sedia Di saat aku berteriak Mulai nanti kalian boleh mulai Melangsungkan pertarungan Baik si pedang emas maupun Kim Tisya Segera menuruti perkataannya Dan bergerak maju ke depan Agar bisa mengikuti Jalannya pertarungan dengan lebih Seksama Tanpa sadar si pedang kayu Maju berapa langkah ke muka Sebaliknya Kek Jin Kuatir gelombang angin Pukulan yang dihasilkan Dari pertarungan tersebut Akan mencelakai Nona Lin Lin yang tak sadar Maka cepat-cepat dia Membepung gadis itu Dan menyingkir ke bawah pohon besar Di tengah keheningan Yang mencekam seluruh harna Tiba-tiba terdengar Si burung hang lampeng berseru Ya dimulai Sambil berseru Dia segera melompat Mudur sejauh berapa kaki Ke belakang dengan gerakan cepat Kim Tisya dan si pedang emas Segera mulai saling menyerang Kedua belah pihak Sama-sama mengandalkan ilmu Tai Goan Sin Kang Untuk mengepur musuhnya Mereka sama-sama berusaha Untuk mendapatkan Lentera hijau Dan pedang lengguat kiam sekaligus Sebab mereka pun tahu Barang siapa bisa mendapatkan Lentera hijau Dan pedang lengguat kiam sekaligus Besar kemungkinannya Dia akan memimpin dunia Persilatan pertarungan ini pun Merupakan pertarungan yang pertama Bagi Kim Tisya Dalam menghadapi musuhnya Dengan mempergunakan ilmu Tai Goan Sin Kang Tak selang berapa saat kemudian Baik si burung hang lampeng Maupun si pedang kayu Kekjin serta kelima naga Mereka semua sama-sama Mengikuti jalannya Pertarungannya yang berlangsung Di arena dengan pandangan terkejut Dan mulut melongo Rupanya si pedang emas Dan Kim Tisya Telah berdiri saling berhadapan Mereka berdua sama-sama Membungkam dengan wajah serius Sementara sepasang tangannya Saling menempel satu sama lainnya Secara ketat dan kencang sekali Bukan hanya begitu Dari atas ubun-ubun mereka berdua pun Mengepul keluar asap putih Yang amat tebal Melihat adegan ini Diam-diam si burung hang mengeluh Habis sudah riwayat Kim Tisya Kali ini Dia tentu akan kalah Secara mengenaskan Atas dasar apa kau berkata Begitu Tanya Kekjin Si pedang kayu menyela Toa Suheng memiliki tenaga Dalam yang amat sempurna Bagaimana mungkin Kim Tisya sanggup menandinginya Oh 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 Kalau sudah tahu begitu Apa sebabnya Kim Tisya Bersikeras hendak memberi perlawanan Tanya Kekjin lagi Apakah kau merasa sayang dan khawatir baginya Seandainya aku menjadi dia Tak nanti akan ku lakukan perbuatan bodoh ini Sudah tahu tenaga dalam sendiri bukan tandingan musuh Anah dia malah mengajak lawannya beradu tenaga dalam Apakah perbuatan semacam ini bukan perbuatan tolol Sementara itu Kim Tisya sendiri pun sedang mengeluh Sesungguhnya dia sendiri pun tidak bermaksud mengajak si pedang emas Untuk beradu tenaga dalam Rupanya di saat si burung hang lempeng menyuruh Sepasang tangan mereka saling menempel tadi Si pedang emas telah menggunakan akal licik Untuk menjebak pemuda tersebut Begitu sepasang tangan mereka saling menempel tadi Si pedang emas segera memanfaatkan kesempatan tersebut Untuk mengalirkan tenaga dalamnya Untuk menggencat musuh Dalam keadaan begini Kim Tisya hanya bisa mengeluh di dalam hati Sebab tahu-tahu saja dia merasakan datangnya Segulung tenaga kekuatan yang menggemcat serta menggempurnya Bila ia tidak memberi perlawanan dalam keadaan begini Niscaya isi perutnya akan terluka parah Atau bahkan bisa merenggut selembar jiwanya Berada dalam keadaan apa boleh buat terpaksa Kim Tisya harus membungkam diri Serta melakukan perlawanan dengan menggunakan ilmu Menanti semua orang dapat melihat kejadian tersebut Sesungguhnya mereka berdua sudah cukup lama saling menggempur Walaupun banyak ocehan dan pendapat dari para jago yang terdengar oleh Kim Tisya Waktu itu namun keadaannya tak berverbeda seperti si bisu empedu Biar kepah hitam pun tak mampu mengeluh Sebaliknya si pedang emas merasa gembira sekali setelah mendengar pelbagai pendapat itu Sambil tertawa tergelak segera serunya Bocah keparat, kau sendiri yang mencari mampus HMM jangan salahkan bila aku bertindak kejam Menggunakan kesempatan itulah Kim Tisya berjumpalitan secara tiba-tiba ke belakang Seperti sebuah bola yang menggelinding Padahal si pedang emas sedang menggempur dengan sekuat tenaga Begitu musuhnya mengendor Ia jadi gelagapan hingga nyaris jatuh terjerembap ke atas tanah Masih untung kepandayan silat yang dimiliki si pedang emas cukup tangguh Sehingga secara paksa ia mampu mengendalikan keseimbangan badannya Sebaliknya keadaan Kim Tisya waktu itu sungguh mengenaskan sekali Secara beruntun ia berjumpalitan sampai belasan kali sebelum akhirnya jauh terduduk di atas lumpur Badannya berubah jadi kotor sekali Keadaannya menggelikan Aduh celaka tiba-tiba terdengar si burung hang lempeng menjeret kaget Ada apa si pedang kayu menegur dingin Tampaknya Kim Tisya menguasai ilmu menyembah Kuan In Sebagaimana diketahui Bila sepasang jago sedang beradu tenaga dalam Maka peristiwa tersebut hanya bisa diakhiri Bila mana salah satu pihak sudah terluka atau mati Sebaliknya ilmu menyembah Kuan In merupakan ilmu peringankan tubuh tingkat tinggi Ketika Kim Tisya berhasil menggunakan kepandayan yang luar biasa untuk meloloskan diri dari gencatan senjata musuh tadi Kejadian tersebut boleh dibilang jarang terjadi dalam dunia persilatan Tak heran bila orang-orang menjadi terperanjat dibuatnya Si pedang kayu pun dapat menyaksikan peristiwa itu Ia segera berkata Huuuh, apanya yang luar biasa Toh Toa Suheng masih tetap mampu untuk membinasakan dia Dalam pada itu si pedang emas Kohangli yang telah melejit maju ke depan Kemudian sambil mengayunkan telapak tangannya Ia melepaskan sebuah bacokan dasyat ke depan Kim Tisya Melejit dengan kecatan Tubuhnya berputar kencang bagaikan putaran roda Lalu meluncur ke samping si burung Hang yang melihat itu Diam-diam berpikir di hatinya Orang ini memiliki tenaga dalamnya yang hebat Kemajuan yang dicapai dalam ilmu silatnya benar-benar mengagumkan Sementara itu si pedang kayu pun sedang berpikir Bila bangsat ini tidak dilenyapkan secepatnya Di kemudian hari dia tentu akan menjadi bibit bencana Itu berarti sebuah ancaman yang berbahaya sekali bagi kami Dalam pada itu Kim Tisya telah melayang turun ke atas tanah seraya Berteriak keras, pedang emas, kau terlalu kurang ajar Mengapa kau mengingkari janji HMM? Bukankah kau sedang bertarung dengan menuruti peraturan yang telah ditentukan Kau seharusnya bertarung dengan mengandaikan ilmu Tai Goan Sintang Kepandaian silat yang kugunakan sekarang tak lain adalah ilmu Tai Goan Sintang Sahut pedang emas cepat Begitu selesai berkata, ia kembali mendesak maju ke depan Sebuah pukulan yang mahadasyat dilancarkan ke tubuh musuh Ternyata jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus kecerdikan Menguasai jagat dari ilmu Tai Goan Sintang Pada dasarnya Kim Tisya memang tak pandai bicara sehingga biarpun mempunyai alasan yang kuat Namun ia tak mampu mengutarakannya keluar Sebetulnya dia hendak menegur pedang emas Mengapa begitu dimulai musuh telah mengajaknya beradu tenaga dalam Tapi tindakan serta desakan si pedang emas kelewat cepat sehingga pada hakikatnya dia tak berkesempatan untuk memberi reaksi Hal ini masih ditambah lagi dengan sikap berat sebelah dari lempeng sebagai wasit Kesemuanya itu membuat posisinya menjadi sangat tidak menguntungkan Kim Tisya merasa amat gusar, darah panas serasa mendidih di dalam dadanya Maka dikala melihat si pedang emas telah melancarkan serangan lagi Kim Tisya pun segan untuk banyak terbicara Diam-diam pikirnya di hati Baiklah, bertarung yaa bertarung Percuma banyak bicara lagi biar menang kalah yang menentukan segala sesuatunya Dengan menggunakan jurus yang sama dia sambut datangnya serangan musuh itu sewaktu berhembus Datang tenaga serangan dari kedua belah pihak sama-sama tidak menimbulkan suara Tapi begitu bertemu maka terjadilah benturan demi benturan meski suara benturan itu kecil sekali Sebagai akibat dari benturan-benturan ini kawasan selu AS 3 kaki di sekeliling tempat itu Segera tercekam dalam daya pengaruh tenaga sakti Tai Goan Sinkang Melihat kedasyatan tersebut, semua jago menjadi tertegun dibuatnya Terutama sekali kelima naga, untuk sesaat mereka sampai saling berpandangan dengan wajah tertegun Perlu diketahui, kelima naga itu termasuk anak buah dari si Raja Langit Berlengan 8 yang berdiam di kawasan Biau Suatu daerah yang jauh dari daratan Tionggoan untuk kawasan Biau dan sekitarnya Kelima orang itu memang mempunyai nama serta reputasi yang luas biasa Oleh karena selama ini belum pernah menjumpai lawan tandingan yang hebat, selama ini mereka selalu berpendapat bahwa ilmu silat sendiri amat tangguh dan tiada tarannya di kolong langit Siapa tahu setelah menginjakan kakinya di daratan Tionggan dan menyaksikan kedasyatan dari ilmu Tai Goan Sinkang tersebut Mereka baru sadar bahwa di atas langit masih ada langit, di atas manusia pandai masih ada manusia pandai lainnya Dalam pada itu pertarungan antara Kim Tisya melawan pedang emas sudah mencapai tingkat yang amat sengit Kini mereka makin bertarung makin lamban, setiaul gerakannya kelihatan amat berat dan ngotot Peluh sebesar kacang kedelai pun telah bercucuran membasai seluruh wajah dan tubuh mereka Pada saat inilah mendadak terdengar si burung hang lempeng berseru dengan bahasa yang sangat aneh Bahasa yang digunakan gadis itu sangat aneh, baik si pedang kayu maupun kek jin sama-sama tidak mengerti Tapi kelima naga itu segera memencarkan diri menjadi dua rombongan, dua orang di antaranya langsung mendekati kek jin Belum sempat kek jin memberikan reaksinya, tahu-tahu kedua orang tersebut telah merampas lin-lin dari boponannya Kejadian yang sama sekali tak terduga ini kontan saja membuat kek jin menjadi kebuakan setengah mati Buru-buru serunya, hehehe, mau apa, mau apa kalian kedua orang itu tidak menjawab Seorang di antaranya yang berhasil merampas tubuh lin-lin segera melompat mundur ke belakang Sedang rekannya dengan cepat mengeluarkan sebuah ilmu pukulan yang sangat aneh tapi dasyat Langsung menggempur kek jin Dalam keadaan tidak siap sama sekali kek jin menjadi semakin gelagapan Dia terdesak mundur terus ke belakang Di pihak lain, pada rombongan kedua yang terdiri dari tiga orang Saat itu sudah mengambil posisi dan mengepung si pedang kayu Menanti salah satu dari lima naga itu berhasil mendesak kek jin mundur hingga ke sisi si pedang kayu Keempat naga tersebut baru memencarkan diri pada posisi empat penjuru dan mengepung kek jin serta si pedang kayu di tengah arna Keempai orang itu tidak berbicara apa-apa Namun wajah mereka nampak bangis Sorot matanya memencarkan sinar yang menggidikan hati Hei, apa-apaan kalian ini kek jin segera menegur dengan perasaan kesal bercampur menyesal Sedangkan si pedang kayu membentak penuh amarah Lempeng, sebenarnya apa maksud tujuan musahut si burung hang lempeng sambil tertawa dingin Aku rasa, lebih baik kalian berdua jangan semelarangan bergerak Bicara sampai disitu kembali dia berkata dengan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti Lelaki yang menyerobet lin-lin tadi segera menghiakan berulang kali Dengan cepat dia menyandarkan tubuh lin-lin di atas sebatang pohon Kemudian lelaki itu maju ke muka dan menggabungkan diri dengan keempat orang rekannya Semua perbuatan dan tingkah laku mereka ini membuat kek jin maupun si pedang kayu menjadi tertegun Keheranan dan tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya Selang berapa saat kemudian titik Kelima naga itu sudah membuat posisi pengepungan yang amat ketat Dari depan, belakang, kiri maupun kanan Mereka menempat di lima posisi yang berbeda Dengan suara lantang si burung hang lempeng berseru Hei Goyong, orang menyebutmu si pedang kayu Tahukah kau akan perubahan dari barisan Ngo Heng kalau mengerti kenapa? Kalau tidak mengerti kenapa pula sahut si pedang kayu dengan kening berkerut Dengan dialek suku Biau aku telah memberitahukan kepada lima naga Agar mengurung kalian dengan menggunakan barisan naga beracun ular emas HMMM aku tahu barisan naga beracun ular emas memang termasuk sebuah barisan yang besar dan hebat Tapi aku takut barisan tersebut belum cukup tangguh untuk mengurungi diriku Kau jangan memandang kelewat rendah kemampuan dari lima naga dari wilayah Biau ini Sejak terjunkan diri ke dalam dunia persilatan Belum pernah ilmu pukulan naga beracun ular emas mereka menjumpai tandingan Kau tahu, pendekar besar dari Hang San, Kuan Jin sendiri pun pernah dikurung oleh kelima naga tua dari wilayah Biau Di dalam barisan naga beracun ular emasnya hampir setengah bulan lamanya Kini putra dari kelima naga tersebut muncul pula di daratan Tionggoan setelah melatih diri sekian waktu Nah bila kau tetap tak tahu diri serta mencoba untuk melawannya Itu berarti kau sudah bosan hidup terus di dunia ini mendengar ulayan tersebut Kek Jin merasa sangat tegang, buru-buru bisiknya kepada si pedang kayu Waduh celaka, jagoan yang begitu lihai seperti pendekar bukit Hang San Kuan Jin kena terkurung Apalagi manusia macam kau dan aku si pedang kayu terhitung seorang jagoan yang tinggi hati Ketika mendengar perkataan mana buru-buru bentaknya, benar-benar romong tak karuan Kenapa sih kau mesti merasa bingung dan tegang kemudian dengan suara lantang serunya Sudah cukup lama aku si pedang kayu melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan Aku tak pernah percaya dengan segala macam tahayul Seraya berkata dia segera meloloskan pedangnya dan melancarkan serangan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir Serangan tersebut dilancarkan tanpa dibebani perasaan takut barang sedikit pun jua Malahan dengan mengandung kekuatan penuh dia langsung menyergap kelima naga itu Tampaknya Kek Jin merasa terangsang oleh semangat si pedang kayu yang tinggi Serta merta dia meloloskan juga senjata andalan sambil berteriak keras Bagus sekali, aku pun akan mencoba kepandayan mereka Aku tak percaya kalau kita berdua bakal dipecundangi oleh beberapa orang kurcaci dari wilayah Biau ini Dengan semangat yang berkobar dia segera melancarkan serangkaian bacokan ke tubuh musuh Kelima naga tersebut sama sekali tak gugup Tampaknya mereka telah mempersiapkan diri secara baik-baik untuk menyambut datangnya serangan dari si pedang kayu serta Kek Jin Tanpa gugup barang sedikit pun jua, kelima orang tersebut mulai menggerakkan barisannya melakukan pengepungan Tampaknya lima bayangan manusia bergerak ke sana kemari Setiap kali bergerak mereka saling mempersempit ruang gerak lawan begitu kuat dan tangguhnya pertahanan mereka Sehingga betapapun lihai dan gencarnya serangan yang dilancarkan si pedang kayu serta Kek Jin Ternyata tak sebuah serangan pun dari mereka yang berhasil menembusi pertahanan barisan itu Sebaliknya si pedang kayu dan Kek Jin pun jangan harap bisa menembusi pertahanan musuh untuk meloloskan diri dari sana Dalam waktu singkat, pertarungan sengit telah berlangsung dengan hebatnya di sana Dalam pada itu, pertarungan antara si pedang emas melawan Kim Tisya telah mencapai puncaknya Kedua belah pihak sama-sama merasa lelah dan kehabisan tenaga Dalam keadaan beginilah si burung hang lempeng menampilkan diri menghampiri mereka berdua Kemudian ucapnya, Kim Tisya, keadaanmu sekarang sudah hamat berbahaya Tahukah kau akan keadaan tersebut saat ini aku masih memiliki sisa tenaga Aku rasa kau pasti akan menderita kekalahan total sambung si pedang emas ko hang liang dengan napas tersengkal Kim Tisya membalikan telapak tangannya dengan cepat menyongsong serangan musuh Sahutnya gagah, silahkan saja menyerang terus, kecuali aku sudah mampus Kalau tidak, belum selesai perkataan tersebut diutarakan keluar Serangan dari si pedang emas telah menyambar datang Serangan tersebut langsung mengancam jalan darah lengtai hiatnya Kalau tidak kenapa kau jengeknya lebih lanjut? Kim Tisya segera menghindarkan diri dengan jurus angin berhembus menimbulkan reaksi Lalu sahutnya, kalau tidak aku tak akan bertekuk lutut untuk selamanya Sementara kedua orang itu masih melangsungkan pertarungannya yang amat seru Si burung hang lempeng telah berkata lagi Kim Tisya, aku bersedia membantumu Pedang emas yang mendengar seruan tersebut menjadi naik darah buru-buru Teriaknya, kurang ajar, kau berani menghianati aku Menghianati atau bukan? Rasanya bukan urusanmu jengek si burung hang sambil tertawa Hei, sebetulnya apa maksudmu? Tegur Kim Tisya pula dengan wajah keheranan maksudku Dalam sebuah pertempuran, toh tak ada salahnya bila seseorang menggunakan strategi perang bukan? Dengan amat mendongkol si pedang emas berseru Kim Tisya kau jangan mau diperalat olehnya Dia bisa memperalat diriku lagi kemudian menghianati aku Sampai waktunya kau pun bisa diperalat olehnya Dan kemudian dihianati pula olehnya Kim Tisya jadi tertegun dibuatnya Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Menggunakan kesempatan di saat pemuda tersebut sedang tertegun Kembali si pedang emas melancarkan gempuran Dengan menggunakan jurus tenaga murni menembusi jagad Perlu diketahui, jurus tenaga murni menembusi jagad tersebut Merupakan sebuah jurus serangan yang paling dasyat dan keji dalam ilmu Taigoan Sinkang Agaknya si pedang emas hendak memanfaatkan kesempatan di saat lawannya teledor Untuk menghabisi nyawanya dalam serangan tersebut Sayang sekali Kim Tisya bukan orang bedoh Lagi pula sejak kecil ia telah memperoleh didikan yang tinggi dari guru kenamaan Dalam kagetnya ia tidak menjadi gugup Cepat-cepat dia mengeluarkan jurus gaya Burung Hang menganggukan kepala Untuk memusnahkan ancaman lawan lalu dengan suatu kecepatan luar biasa Dia melancarkan serangan balasan dengan menggunakan jurus membacok keruntuh Bukit Timur Sekali lagi kedua orang tersebut terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru Burung Hang lempeng yang menyaksikan peristiwa ini segera tertawa cekikikan Serunya kemudian, Kim Tisya, kau seharusnya dapat berpikir lebih jelas bukan dengan gramnya si pedang emas berseru Perempuan sialan, awas kamu, bila bersua kembali di kemudian hari Itulah saat kematian bagimu si Burung Hang lempeng tidak menanggapi ancaman tersebut Sebaliknya berkata lagi, Kim Tisya, kita tak usah membicarakan soal peraturan perselatan untuk menghadapi manusia semacam si pedang emas Aku mengerti sahut Kim Tisya sambil bertarung terus Sekalipun kau bersedia menolongku, itu pun disertai dengan syarat bukan o-o-oh Sudah barang tentu demikian, apa syaratmu bukankah kau ingin menolong Lin-Lin benar Dan kau ingin mendapatkan kembali lentera hijau tersebut dari tangan orang ini Tentu saja, bila kau mengharapkan bantuanku, maka kau jangan berharap bisa mendapatkan kembali lentera hijau tersebut Tapi, tapi, tanpa lentera hijau, bagaimana mungkin aku bisa menolong Lin-Lin seru Kim Tisya cemas Soal itu sih tak perlu dikhawatirkan, aku mempunyai care yang lain Sementara itu si pedang emas telah membentak penuh amarah, HMMM, dasar perempuan Rupanya benakmu cuma dipenuhi dengan segala macam akal dusuk Si burung hang lempeng tetap tidak menggubri sumpatan tersebut Kembali dia berkata, setelah ku bantu dirimu untuk mengalahkan si pedang emas Saat itulah waktu ajalmu telah tiba sambung si pedang emas segera sebelum Kim Tisya sempat berbicara Si burung hang lempeng segera tertawa cekikikan Haaah, 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 demi menjaga keseimbangan kekuatan dalam dunia persilatan Aku tak akan membunuh siapapun di antara kalian berdua Sebenarnya apa yang kau inginkan tanya Kim Tisya Aku akan membantumu untuk menyembuhkan Lin-Lin tapi kau akan membawa pergi lentera hijau tersebut Mana mungkin janjimu itu bisa terwujud bukan hanya itu saja permintaanku kata lempeng cepat Apakah kau masih ada syarat yang lain tanya Kim Tisya sambil berkerut kening Oleh karena ilmu silatmu terlalu hebat dan melebih siapa saja Apakah kau ingin memusnahkan ilmu silatku tanya Seng pemuda agak terperanjat Oh tidak aku tak bermaksud begitu lantas apa keinginanmu Asal kau bersedia ditotok jalan darah kakunya saja Itu sudah lebih dari cukup Kau hendak menotok jalan darah kaku ku yaaah Selain itu kau pun harus bersumpah untuk tidak menangis soal lentera hijau lagi kepadaku Aku bukan bermaksud begitu Maksudku tadi Buat apa sih kau banyak bicara lagi selasih pedang emas copa menghasut Saat itu kau pasti akan menjadi seekor anak domba yang siap untuk dijagal Apakah kau bilang seru Kim Tisya marah Kau tak pernah melepaskan setiap kesempatan untuk membinasakan aku HMMM, kau anggap aku akan termakan oleh hasutanmu itu Sementara pembicaraan tersebut berlangsung pertarungan masih berjalan terus dengan serunya Selama ini si pedang emas masih tetap berusaha untuk membinasakan Kim Tisya secepat mungkin Siapa sangka gara-gara kerakusannya itu Sekarang si burung hang lempeng lah yang bakal meraih keuntungan Sementara itu si burung hang lempeng telah berkata lagi sesudah memutar biji matanya sebentar Kim Tisya, kau tak perlu cemas Aku sudah memahami maksud hatimu itu dengan cepat Kim Tisya berkata lagi Bagaimanapun juga aku toh tak bisa berada di bukit ini untuk selamanya karena pengaruh totokanmu tersebut Bukankah kau masih ada nona lin lin yang akan mendampingimu Tanya si burung hang dengan perasaan kecut Bagaimana mungkin dia sanggup menolongku? Soal itu mah bukan urusanku Pokoknya jawab saja sekarang mau atau tidak kau terima syaratku ini Dalam pada itu, serangan yang dilancarkan si pedang emas Kian lama kian bertambah gencar Segenap tenaga yang dimiliki telah dipergunakan Rupanya ia sadar bahwa mengulur waktu lebih lama hanya akan merugikan pihaknya sendiri Oleh sebab itulah mumpung perjanjian antara kedua orang itu belum terwujud Dia berusaha keras untuk membinasakan lawannya lebih dulu Kim Tisya segera terdesak hebat Dalam waktu singkat keselamatan jiwanya sudah terancam berulang kali Terdengar si burung hang kembali berseru Ayo cepat beri jawaban Bersedia atau tidak kau menerima syarat yang kuajukan Sambil tertawa terbahak-bahak si pedang emas mencoba menghasut lagi Haaah, 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 haaah Kim Tisya merupakan seorang jago kenamaan Seorang lelaki sejati Manusia segagah dia mana mau menuruti bujuk rayu seorang wanita Waktu itu Kim Tisya benar-benar sudah merasa tak sanggup lagi untuk mempertahankan diri Segera serunya Lempeng mari kita rundingkan persoalan ini secara baik-baik Burung hang lem peng tertawa hambar Bila kau bersikeras tak mau menerima syaratku tadi Terus terang saja aku sendiri pun tak ingin menyalahisi pedang emas lebih jauh Selesai berkata Ia segera membalikan badan dan siap pergi meninggalkan tempat tersebut Dalam gelisah dan cemasnya Buru-buru Kim Tisya berteriak keras Baiklah Lempeng Mari kita robahkan si pedang emas lebih dulu mendengar jawaban tersebut Si burung hang lem peng menjadi kegirangan setengah mati